Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka pelatihan pembekalan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi atau TKK tingkat terampil Kota Jambi Tukang Bata Angkatan 9 di Aula Dinas PUPR Kota Jambi Selasa 26 Juli 2022 bertempat di kantor Dinas PUPR Kota Jambi Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka pelatihan pembekalan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi TKK Angkatan 9 Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa semua profesi di bidang konstruksi harus memiliki kompetensi dan keterampilan serta memahami tentang keselamatan kerja, sehingga perlu dilakukan uji kompetensi melalui sertifikasi ini Selain itu, Wakil Wali Kota Jambi juga menambahkan bahwa sebelum disertifikasi para tenaga kerja bidang konstruksi perlu melakukan pelatihan selama 3 hari dari tanggal 26 Juli hingga 28 Juli kemudian diberi sertifikasi bagi tenaga kerja yang lulus pada tahap uji Maulana berharap setiap investasi swasta maupun pemerintah khususnya dalam pembangunan konstruksi harus memperkerjakan tenaga kerja yang sudah tersertifikasi Maulana juga mengatakan bahwa kedepannya Kota Jambi dapat memiliki daya tarik untuk investasi dalam pembangunan di berbagai bidang Bidang pentingi, Pak sekolah dinas, Pak sekolah bidang, khususnya bidang bidang konstruksi membuka pelatihan atau bimbingan tenis bidang jasa konstruksi tukang bentuk batang angkatan ke-9 Ini adalah sesuai dengan amalan udang-udang bahwa semua profesi di bidang konstruksi harus memiliki kompetensi yang keterampilan serta memahami tentang keselamatan pekerja sehingga perlu di uji kompetensi melalui sertifikasi Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Mas Rizal menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat undang-undang bahwa setiap pekerja harus sudah memiliki sertifikasi Untuk kepetensi tukang batu dilaksanakan selama 2 hari ini angkatan ke-9 nanti kita sudah mengaksanakan untuk kegiatan perdukangan sudah sekitar 450 orang jadi ke depan sesuai dengan undang-undang yang mana semua pekerja konstruksi itu harus sudah memiliki sertifikasi seperti yang disampaikan Pak Wawako tadi jangan nanti misalnya yang punya sertifikasi pekerjaan dari luar sementara yang dibutuhkan harus sudah pakai sertifikasi terpaksa pekerjaan kita jadi penonton di daerah sendiri jadi kita harap semua tukang-tukang yang ada di Kota Jambi memiliki sertifikasi terkait dengan pertukangan Sandi Anisatari, Cek TV, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati